RACE 1 WSBK 2021 Mandalika Dari sirkuit Mandalika Halo Rekan Zainal Ya selamat siang Rekan Dea di studio Baik Rekan Zainal bisa Anda informasikan Iya berdasarkan patahuan Anda bagaimana Tadi berlangsungnya RACE 1 WSBK Mandalika 2021 ini RACE 1 WSBK Mandalika 2021 berlangsung sangat sengit ya Di antara tiga pembalap Di mana Jonathan Rea, Toprak, dan Axel Bassani Dan itu saling kejar-mengejar di beberapa lat awal Namun akhirnya Jonathan Rea dari tim Kawasaki Racing WSBK sendiri Menduduki podium pertama Iya, Zainal bisa Anda informasikan lebih detailnya Hasil RACE 1 WSBK Mandalika ini seperti apa? Ya, jadi untuk RACE 1 WSBK Indonesia 2021 itu dimenangkan Jonathan Rea Kemudian disusul Toprak, Rasgat, Leo Glu Podium kedua dan Scott Reading di podium ketiga Meski cuma podium kedua Toprak sendiri sukses Menyapat gelar juara dunia WSBK 2021 Iya Zainal, lalu berdasarkan patahuan Anda saat ini Di sirkuit Pertamina Mandalika ini Bagaimana untuk cuacanya? Cuaca di saat ini? Untuk cuaca saat ini di sirkuit Mandalika sendiri Terpantau mendung Tetapi dari perakiraan BMKG Zainuddin Abdul Majid Itu sendiri untuk hari ini Khususnya sore terjadi hujan ringan Khususnya saat final RACE 2 dari WSBK 2021 sendiri Lalu nanti berarti RACE 2 WSBK nanti akan dijadwalkan mulai jam berapa? Untuk crash kedua WSBK Mandalika 2021 ini Dijadwalkan mulai pukul 15.00 Wita Tetapi nanti akan diinformasikan lebih lanjut Menunggu kondisi cuaca di lapangan seperti apa Baik, di berikut akan kami tampilkan hasil wawancara Rekan Zainal Bersama salah satu penonton dari Bali Ada Atanasius Ketut Hargunanto selengkapnya Untuk hasil pertandingan hari ini Rhea berada di posisi pertama Walaupun dia berhasil menuju Namun, perolehan poin tetap kalah Karena bapak berhasil menduduki posisi 2 Bersama poin tidak bisa mengejar lagi Walaupun ini RACE 2 WSBK 2021 Poinnya hanya 25 Jadi hari ini Bapak sudah menuju kecuali 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 Buat biasa banget Bapak sudah menuju kecuali Jront Carlos Terima kasih Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Terima kasih.